Baik, kita bicara budaya egaliter. Kenapa kita bicara budaya egaliter? Kita punya banyak perbedaan. Beda suku, beda ras, golongan, keturunan, beda status sosial, kedudukan dalam masyarakat, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu sebenarnya sudah lumrah, tetapi pada dasarnya seluruh manusia ingin diperlakukan sama, ingin diperlakukan sama di hadapan hukum, di hadapan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian, kenapa perlu ada penerapan prinsip ini? Untuk mudahnya egaliter itu, seperti yang diakini juga oleh seluruh agama, bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Dengan penerapan budaya ini, diharapkan kehidupan masyarakat itu akan membentuk budaya egaliter. Budaya egaliter akan lebih memudahkan kita dalam berorganisasi. Kenapa kita harus laksanakan? Apa urgensinya? Masih banyak masyarakat atau diantara kita yang belum bisa menerima perbedaan, belum bisa menerima keberagama. Kemudian, masih ada yang tersekat-sekat antar organisasi, antar anggota organisasi, antar kerjaan dalam organisasi. Dan, memulai memudah sikap gotong royong, kerjasama, saling menghargai. Maka perlu kita terapkan budaya egaliter. Egaliter itu, sekali lagi, memperlakukan manusia secara sama. Egalitarian itu orang yang membawa, mengajarkan, menganut, paham egalitarianisme. Kita semua diharapkan bisa menjadi egalitarian. Budaya egaliter ini bukan satu paksaan. Ini keniscayaan. Sesuai dengan perkembangan budaya dan kondisi. Kita dihadapkan pada organisasi yang punya beberapa generasi. Oleh sebab itu, diperlukan panduan untuk membentuk sikap budaya egaliter ini. Sehingga, organisasi ini jadi harmonis dalam prinsip kebersamaan dan kesetaraan. Bisa mempersiapkan seluruh pegawai DGPB dalam menghadapi tantangan yang berubah sangat cepat dalam lingkungan dan kehidupan. Tujuannya nanti, bisa menghilangkan sifat seseorang yang belum bisa menerima perbedaan tadi. Kemudian, menciptakan kembali sikap gotong royong, kerjasama, saling menghargai. Menghilangkan sekat-sekat dan kesenjangan antara anggota dalam lingkungan pekerjaan atau organisasi. Dan yang penting juga, terciptanya komunikasi yang efektif dalam bekerja, serta mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Tujuan organisasi kita mudah tercapai dengan budaya egaliter. Diharakan nanti bisa membentuk sikap dan kebiasaan, memperlakukan orang dan diperlakukan secara sama, secara sepadan dalam pelaksanaan tugas, dalam kewajiban dan hak setiap pegawai DGPB. Agar terwujud, maka setiap pegawai diharapkan bisa membangun suasana kondusif. Semakin baik kerjasamanya, tercipta keharmonisan, work environment yang baik, menghilangkan ego sektoral dalam setiap struktur organisasi. Karena ego sektoral ini sangat menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi. Tumbuhkan keharmonisan dalam berkomunikasi yang efektif di antara generasi. Kita punya tiga generasi, paling tidak di dalam satu organisasi. Sehingga diharapkan dapat memuatkan integritas di seluruh pegawai DGPB secara khusus. Dan integritas ini adalah sesuatu yang sangat penting. Diperlukan komitmen bersama untuk melaksanakan budaya egaliter. Kenapa? Karena perlu semua pegawai itu ikut mengimplementasikan. Bagaimana caranya untuk mengimplementasikannya? Ya, perlu disosialisasikan, diinternalisasikan secara kontinu. Sehingga lambat laun budaya egaliter itu akan menjadi pikiran, sikap, dan perilaku pegawai DGPB. Juga menguatkan kepada pegawai dalam bentuk ceramah, keagamaan, mentoring, bimbingan mental, atau sarana-sarana yang lainnya yang bisa supaya pegawai itu memahami budaya egaliter. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan diharapkan dapat menjadi sarana kita untuk implementasi budaya egaliter ini. Berikutnya, dengan melibatkan seluruh pegawai untuk berpartisipasi, aktif, mengimplementasikan budaya egaliter, pimpinan organisasi harus bisa memfasilitasi kondisi munculnya keterbukaan, mendorong pimpinan untuk memberi contoh budaya egaliter, menjadi role model. juga melibatkan pegawai di semua unit sebagai motor penggerak budaya egaliter. Pimpinan harus mampu untuk membuat pegawai menunjukkan kesetaraan, bersikap demokrasi, bersikap demokratis, dan kerjasama yang baik. Pimpinan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Kalau lingkungan sudah baik, tidak dirusak. Nah, kira-kira seperti itu. Pimpinan harus jadi role model dalam budaya egaliter. Menjadi role model itu, paling tidak ada tiga. Ada tiga untuk menjadi role model. Yang pertama, pimpinan itu harus pemimpin yang egaliter dan demokratis, memberikan keteladanan. Semua orang harus dilibatkan dalam semua proses pencapaian hasil. Lalu, pimpinan juga memberikan keteladanan dalam bentuk kepedulian. Pemimpin harus peduli. Pemimpin tidak boleh memikirkan hanya dirinya sendiri, hanya tujuan pekerjaan, tapi tidak peduli pada lingkungannya. Pimpinan juga harus menjadi coach, menjadi pelatih, menjadi tempat untuk berdiskusi bagi pegawainya, membimbing pegawainya. Pimpinan harus mampu meningkatkan respek para pegawai dalam rangka penerapan budaya egaliter. Memberi pelayanan sebaik-baiknya, bersikap terbuka, transparan, saling menghormati, menghargai, menilai kinerja orang dari kriteria yang jelas, yang objektif. Juga membimbing pegawai. Ini sangat penting bagi para pimpinan untuk bisa membimbing pegawai ibaratnya menjadi leader yang menciptakan leader-leader baru. Sehingga generasi untuk leader selanjutnya itu sudah bisa dibentuk oleh seorang pemimpin. Baik, bentuk konkretnya bagaimana? Dari sikap. Mungkin sikap-sikap awal orang itu kan harus diharapkan bisa jadi insan yang selalu jujur dan ikhlas. Tidak melakukan sesuatu secara berlebihan. Menerapkan kesetaraan dengan menghilangkan ego jabatan, ego sektoral. Hormati, prioritaskan seseorang berdasarkan perannya. Tunjukkan keteladanan. Bersikap toleran dan adil, dan demokratis. Sehingga diharapkan membuat atau menciptakan perbuatan dengan cara apa? Melakukan penilaian terhadap individu berdasarkan prestasi. Bukan berdasarkan perbedaan-perbedaan bawaan, perbedaan agama, etnis, dan lainnya. Kemudian juga bisa menerapkan prinsip dasar budaya egaliter. Yaitu dengan musyawarah, mufakat. Lalu bisa menghargai orang yang berbeda pandangan. Berbeda keyakinan. Kemudian bisa juga bersikap lemah-lembut. Lalu, berikutnya bisa mengingatkan kesalahan. Termasuk kesalahan atasan langsung. Kemudian, melaksanakan prinsip keadilan. Sehingga, diharapkan nanti muncul penilaiannya objektif, dasarkan kinerja. Musyawarah, mufakat, keputusan yang diambil bisa komprehensif. Kemudian, setiap pegawai bisa untuk menyampaikan pendapat. Atau berhak menyampaikan pendapat. Dan bisa juga sampaikan segala hal itu secara sopan, santu. Walaupun kita akrab dengan pimpinan, tapi penyampaiannya, kritiknya tetap harus sopan dan santu. Kemudian, yang penting juga bertanggung jawab dan sadar terhadap tugas yang diembar. Ini semua hal-hal konkret yang bisa tercapai ketika budaya egaliter kita terapkan. Diharapkan hal-hal konkret ini bisa segera terwujud dengan budaya egaliter yang kita terus internalisasikan. Kita terus sosialisasikan. Dan budaya egaliter ini tentu bukan cuma jadi tanggung jawab satu atau dua orang. Kembali lagi, seluruh pegawai. Wah, ini macet kelamaan juga nih. Baik. Bentuk dan sikap budaya egaliter itu bagaimana? Tadi, insan yang selalu jujur dan ikhlas. Dengan jujur dan ikhlas, maka dia akan berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur dalam bekerja, sesuai dengan aturan yang ada. Tidak mengharapkan imbalan yang tidak menjadi hak dia. Lalu, melakukan sesuatu tidak secara berlebihan. Terutama untuk dirinya sendiri. Bisa membatasi diri. Bisa mengukur kemampuan dirinya. Sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Keinginan-keinginannya disesuaikan dengan kemampuannya. Karena kalau keinginannya itu berlebih daripada kemampuannya, ini bisa menciptakan sesuatu yang tidak baik. Bisa berdampak negatif. Itu tentu akan bertabrakan dengan budaya egaliter. Karena budaya egaliter, sekali lagi, semua bisa diharapkan setara. Bisa diharapkan diperlakukan sama. Lalu, kesetaraan itu juga dengan menghilangkan ego jabatan. Menghilangkan ego sektoral organisasi. Tidak membedakan atau memperlakukan berdasarkan latar belakang setiap orang. Dengan cara apa? Menciptakan sikap kekeluargaan. Sinergi yang baik. Terwujud teamwork dan komunikasi yang baik. Menghormati, memprioritaskan seseorang karena perannya. Seorang pegawai diprioritaskan bukan karena kedudukan. Bukan karena jabatan yang ditegang. Melainkan karena peran pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk tercapainya tujuan organisasi. Jadi, perannya dalam pencapaian tujuan organisasi. Bukan jabatannya, bukan kedudukannya. Jadi, sekali lagi, perannya yang lebih dilihat, lebih diutamakan. Kemudian, tunjukkan keteladanan. Beri contoh kepada orang lain. Dengan harapan orang lain akan mengikuti perbuatan baik tersebut. Bukan dengan maksud tamer. Tapi, memberi contoh. Kemudian, juga bersikap toleran, adil, demokratis. Hargai setiap perbedaan. Apakah beda suku, beda agama, beda ras, beda adat istiadat. Dan, mau menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun. Sekali lagi, kritik dan saran yang bersifat membangun. Walaupun kita sudah akrab dengan orang lain, dengan siapapun. Tapi, berilah kritik, saran yang membangun. Bukan yang menjatuhkan, bukan dengan niat untuk tampil lebih hebat atau menjatuhkan orang lain. Contoh konkritnya bagaimana? Bukalah ruang interaksi seluas mungkin. Pada seluruh pegawai, bentuk suasana kehakrabat yang cahir, tidak berjarak. Ciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif. Untuk menghilangkan pengambilan kebijakan yang karena like or dislike. Sehingga nanti akan kita jalankan tugas itu secara profesional dan tidak berpihak. Tidak perlu ada penyambutan yang berlebihan terhadap kunjungan pejabat. Lalu, berikan kesempatan. Semuanya bisa mengungkapkan pendapat pada forum diskusi. Semua pegawai tidak dibedakan berdasarkan jabatan atau eselon. Dalam kegiatan tertentu, jambungan makan bersama, sayang. Tidak dibedakan ini kursi eselon 2, eselon 1, eselon 3, staff. Juga menunya seperti itu. Kemudian, ciptakan kebersamaan, keakraban. Bangun budaya galiter kepada seluruh pegawai. Dalam bentuk misalnya olahraga, secara bersama, capacity building, family gathering, dan lain-lain. Kemudian, berikan hak kepada semua pegawai untuk akses kesempatan berkarir. Kesempatan mengembangkan kompetensi dan pendidikan. Sehingga bisa diharapkan nanti ada pemberian juga penghargaan atau apresiasi, atau reward, atau prestasi pegawai. Dalam berbagai bentuk apresiasi. Berikan juga peringatan atau sanksi hukuman jika budaya egaliter ini dilanggar. Lalu, ciptakan ruangan kerja yang ABW, activity-based working space. Jadi, semua tidak tersekat-sekat di ruangannya. Terapkan work-life balance kepada semua pegawai. Dalam melakukan kegiatan. Peduli berbagi, misalnya. Dan penerapan budaya egaliter ini ada tiga struktur yang peran dan menjawabnya. Yang pertama, first line. First line ini adalah manajemen. Manajemen bukan cuma pimpinan, tapi juga seluruh yang ada di dalam organisasi. Termasuk sampai dengan staff. Berikutnya adalah second line, unit kepatuan internal. Membantu kelancaran implementasi budaya egaliter. Dengan memantau perkembangan. Juga menyampaikan laporan jika ada kendala. Dan ITGEN sebagai third line yang membina penerapan budaya egaliter ini untuk bisa dilaksanakan. Budaya egaliter ini sangat diharapkan bisa terlaksana untuk menjadi bagian dari kerangka penguatan integritas. Karena integritas adalah sesuatu yang pokok. Sesuatu yang sangat penting. Dengan diharapkan penerapan budaya egaliter ini, Direkturat Jenderal Perbandaharaan makin handal. Terima kasih.